Assalamualaikum teman-teman nah kali ini saya akan kasih tutorial cara upload produk di shopee ya oke nah kalau kalian sudah punya akun shopee tinggal klik aja akunnya kemudian ini ada gambar orang kita klik aja ini saya kemudian kita masuk ke bagian atas toko saya kemudian kita scroll ke bawah kemudian kita klik tanda panah dalam lingkaran ini tambah produk baru kemudian nah disini kita ini ya ada kotak buat foto tambah foto klik aja kita ambil dari bisa dari instagram bisa dari galeri kemudian kita pilih sesuai dengan ini ya sesuai dengan gambarnya ya kita pilihnya kemudian kita centang kalau sudah terupload semua ya kita kasih nama produk kita kasih nama one set ti di cardigan kemudian kita tulis bawahnya di bagian deskripsi produk kita ketik aja sesuai dengan deskripsi produk yang kita jual kemudian kita masuk kemudian kita kemudian kita kemudian kita nah kita kasih ini ya PB itu kalau tidak biasanya LD kalau LD 110 cm kemudian LD itu lingkar dada terus kemudian panjang PB atau panjang baju itu 65 cm kemudian lingkar celana itu 69 cm dan panjang celana cm terdapat tali di baju nah seperti ini ya kemudian kita bisa taruh tag atau keterangan lainnya mengenai produk tersebut kita bisa taruh keterangan sesuai dengan produk tersebut kita biasanya saya taruh tagar terus seperti itu kemudian kita lanjut ke kategori nah kita ini ya kalau belum muncul seperti ini kita bisa pilih ini di bawah ini pakaian wanita terus kita bisa tulis ini baju tidur terus kita tulis piyama seperti ini seperti itu ya terus untuk merek untuk merek saya sarankan kita kasih tidak ada merek tidak ada merek kemudian asal produk lokal untuk bahan kita kasih yang kartun untuk harga kita kasih aja harga 9000 atur stok nah variasi ini biasanya kita kasih warna disini nah saya mau ubah ya ini kita kasih variasinya tulis di catatan karena saya tidak kasih ini warnanya jadi saya tulisnya tulis di catatan kemudian disini kita ubah jadi satu ukuran ala size seperti itu nah nah setelah seperti ini pokoknya tadi kan masih belum ada tulisan ya selanjutnya atur stok dan harga ini kalian teman-teman bisa pencet aja di ini di warna bagian ini varian ini yang kita tulis tadi edit kemudian di ukuran juga kita klik aja sampai warnanya itu merah-merah nah kalau kayak gini pas disini gak ada lingkaran gak ada line garis merahnya kan disini gak bisa di klikkan nah jadi kita klik aja disini kemudian kita selanjutnya terus untuk harga sama disini nah seperti itu ya terus kita simpan nah untuk grosir bisa kalau teman-teman punya ada varian harga grosirnya teman-teman bisa aktifin itu harga grosirnya dan minimal pesanan berapa kalau pesanan 3 bis maksimal itu sampai 20 bis atau 12 bis itu harga satuannya menjadi habis ke 55 nah seperti itu ya untuk ongkos kirim kita bisa atur di disini bisa JNT atau teman-teman bisa atur dulu untuk ini pengirimannya menggunakan ekspedisi apa aja atau hanya satu ekspedisi yang terdekat dari rumah atau menyalakan semua ekspedisi nah nanti pasti disini nanti akan terlihat ya apa yang kita aktifkan ekspedisi apa yang kita aktifkan seperti itu nah ini kita pakai yang berat produk ya ini sekitar 250 gram nah ini tidak usah ditulis yang lebar panjang tinggi ini khusus yang paketan yang besar dia bervolume seperti kardus dan harus memerlukan packingan kayu dan lain sebagainya seperti itu kemudian langsung aja kita klik simpan nah ini kondisi kita klik baru ya konfirmasi kemudian buat teman-teman kalau sistemnya PO atau pre-order teman-teman bisa mengaktifkan ini ya kita klik ini nah nanti akan muncul dikirim dalam antara kita klik aja ini berapa hari seperti itu kalau ini teman-teman produknya itu pre-order atau PO tapi kalau tidak itu gak usah diaktifkan seperti ini dan bisa share ke facebook atau langsung kita tampilkan produk berhasil di upload ya kemudian kita cek dan disini sudah terpampang seperti itu kita naikkan produk langsung nah seperti itu ya teman-teman semoga bermanfaat assalamualaikum jangan lupa ya like subscribe komen dan share jangan lupa aktifkan tombol loncengnya dan selamat menikmati